Persib Bandung datangkan gelandang bertahan jihad Ayoop asal Lebanon. Persib resmi mendatangkan kepingan terakhir untuk kuota pemain asingnya, yakni gelandang bertahan asal Lebanon jihad Ayoop yang kini telah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Saya bergabung dengan Persib karena saya ingin tantangan baru dan Persib Bandung adalah pilihan yang tepat, kata Jihad, dikutip dari laman resmi klub. Jihad menceritakan jika keputusan bergabung dengan Persib juga untuk mewujudkan mimpi sang ayah yang selalu membicarakan dan ingin berkunjung ke Indonesia. Ketika saya masih kecil, ayah saya selalu berbicara dan ingin pergi ke Indonesia. Jadi saya berharap ini sekaligus mewujudkan mimpinya, ujarnya. Gelandang 27 tahun tersebut menjalani debut bersama timnas Lebanon pada tanggal 1 Desember tahun 2022 lalu. Laga kontra Mesir di FIFA Arab Cup menjadi pertandingan pertamanya. Pernah memperkuat Al-Ansar FC selama hampir tiga musim membawa Jihad Ayoop tampil di AFC Cup. Itu adalah sebuah kompetisi yang mempertemukan klub-klub terbaik di Asia. Jihad Ayoop bermain di AFC Cup selama tiga edisi, yakni pada tahun 2020, 2021 hingga 2022. Dia mencatatkan total tujuh penampilan pada kompetisi tersebut. Lahir di Venezuela, Jihad Ayoop juga memiliki paspor Lebanon. Oleh karena itu, dia juga tercatat sebagai bagian dari pasukan Les Sedres, julukan Timnas Lebanon. Jihad Ayoop juga punya nilai pasar yang cukup tinggi. Dia dibanderol dengan harga Rp 4,35 miliar berdasarkan update tanggal 12 Januari tahun 2024. Namun, harga pasaran Jihad Ayoop tidak menggambarkan nilai kontraknya dengan Persib. Itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pemain tersebut mengaku sebenarnya mendapat banyak tawaran dari negara di luar Lebanon. Saya mendapat banyak tawaran di luar Lebanon. Namun, saya lebih memilih Indonesia dan Persib Bandung karena saya suka suasana di stadion terutama fans Boboto, katanya. Pemain berpaspor Lebanon dan Venezuela itu menegaskan akan memberikan 100% kemampuannya untuk kejayaan skuad yang juga dijuluki Maung Bandung. Terima kasih telah menonton!